Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Winda Tariana tentunya di Winda Tariana channel Oke guys kali ini saya ingin membagian video perjalanan saya dari Bandara Yogyakarta International iPod atau ya yang berada di Kulon Progo menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman setinggan balikpapan Kalimantan Timur jarak antara gerbang bandara menuju terminal bandara lumayan cukup jauh juga ya guys dan disini saya menggunakan jasa angkutan roda 2 alias ojek dengan tarif Rp50.000 ada pun dokumen yang saya persiapkan selain dari tiket dan identitas diri saya juga melakukan rapid test yang saya lakukan di rumah sebelum merangkat bagi anda yang ingin berpergian dan belum melakukan rapid test jangan khawatir karena di bandara sendiri juga ada fasilitas untuk rapid test dan biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau juga antara kalau di tempat saya kemarin Rp170.000 namun waktu saya di bandara sepingkan itu sekitar Rp160.000 untuk rapid testnya dan untuk tiketnya sendiri hari ini saya menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dengan pengesan tiket di Trepeloka seharga Rp850.000 di bandara ekonomi selain tes rapit kita juga diwajibkan untuk menginstall aplikasi EHAC yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai syarat penerbangan bagi yang belum tahu cara mengisi dan daftarnya jangan khawatir karena di bandara juga ada petugas yang memandu untuk mengisi dan menginstall aplikasi tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sebentar lagi akan tiba di tempat parkir Roda dua bandara nya ini Dan dari sini kita akan naik ke lantai 2 Menggunakan eskalator Dari perkiran kita langsung naik menggunakan eskalator ke lantai 2 Oh mohon maaf, lantai 3 ya guys Dan di sini kita mendapati pemandangan sebuah masjid Terima kasih telah menonton! 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 Tidak semua tempat di bandara bisa kita record dengan menggunakan handphone ataupun kamera Karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak diperbolehkan oleh para petugas Dan saya pun pernah record tempat yang dilarang Dan alhasil video saya pun dihapus oleh petugas bandara Oh ya guys, sebagai tambahan informasi bahwa bandara ini emang cukup megah Sampai sampai-sampai tempat cuci tangannya pun tidak menggunakan keran Karena sudah menggunakan sensor ya guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!